oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman jumpa lagi bersama saya disini di channel gilat mojubil pada video kali ini saya mau berburu bahan bonsai lagi ya teman teman berburu kali ini saya gak jauh jauh dari rumah karena di daerah rumah saya sekarang lagi musim hujan jadi saya mau mencari bahan bonsai di sekitar rumah ya ini dibelakang saya ini banyak sekali pohon-pohon kelapa karena ini kebun milik warga ya teman warga satu tempat ya sepot berburu bahan bonsai kali ini di kebun ini kebun warga sekitar banyak sekali pohon-pohon kelapa ini lokasinya juga di pinggir pantai oke teman teman sekarang ada bahan bonsai lantana ya teman teman lantana camara disini banyak sekali itu bekas ini bekas dibakar ini karena tanaman disini dianggap sama ya sama warga sini mengganggu pertumbuhan pohon kelapa ini banyak sekali yang belum dirabasi ini biasanya disini banyak sekali para peternak sapi mencari makan atau mencari rumput untuk pakan sapi disini ini sisa-sisanya ini bekas dipotongi tumbuh lagi dipotongi tumbuh lagi terus-terus menerus begitu teman teman ya banyak sekali ini bahan bonsai lantananya oke coba kita cari di pinggir ini di depan saya sekarang ada ban bonsai putri malu ya putri malu di alam seperti ini ya teman teman ini bunga-bunganya ya warna pink bagus sekali teman teman kita lihat bonggolnya kelihatannya ini kecil ya teman 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 saya disini menemukan bahan bonsai pecut kuda ya teman teman ini pecut kuda ciri-cirinya seperti ini ya teman teman batangnya berwarna hitam agak keunggu-ungguan ini seperti ini teman teman namun saya kurang tertarik karena ini bonggolnya masih kecil oke teman teman kita cari lagi disini saya sudah menemukan bonsai putri malu oh ini sudah mati kayaknya ya sudah dicabut mungkin ini sudah mati kering soalnya ini namun di bawahnya ini ada cukup tua ini teman teman ya bekas dipotongi dipotongi ini teman teman ya cukup besar ini kayaknya ini ya wow ini akarnya ini lumayan ini kayak bekas digali apa gimana ini teman teman ya ini teman teman ini kurang lebih ukuran jempol ya jempol tangan ini kayaknya ini bagus ini teman teman ini teman teman oke teman teman gak pakai lama ya kita dongkel ya ini coba kita gali ya siapa tahu ini karakternya bagus kayaknya ini wow keren ini oke teman teman kita lanjut selamat menikmati 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 mantap ini ini akarnya ini ini ukurannya ada perowok-perowoknya ya teman-teman tuh mantap ini alhamdulillah teman-teman dapat lumayan besar ya oke teman-teman ini mau saya rapikan dulu teman-teman seperti apa nanti ya jadinya oke teman-teman selamat menikmati oke teman-teman sementara seperti ini dulu ya keren ya teman-teman enik soalnya disini jarang sekali ya setri malu yang besar ini banyak kan kecil-kecil hidupnya akan menjalar ini teman-teman nanti saya rapikan lagi di rumah teman-teman mudah-mudahan bisa hidup semangat tumbuh cukur kalau sudah ditaruh di pot oke teman-teman sampai disini dulu ya perburuan bahan bonsai kali ini semoga bermanfaat ya semoga bisa hidup nanti kalau sudah ditanam di pot oke teman-teman saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai tunggal mania selamat pagi wanget mantap selamat menikmati selamat menikmati